Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Tani Sulur TV channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dan membahas tiga hal menarik yang berkaitan dengan persiapan peranaman kacang panjang di lahan bekas oke sahabat Tani semuanya perlu diketahui bahwa ini adalah lahan yang sebelumnya ditanami pare dan Alhamdulillah juga hasilnya optimal maka ada itu untuk memaksimalkan apa yang sudah kita persiapkan dengan ini maka ada itu akan kita tanami yaitu estafet dari pare kita akan beralih ke kacang panjang untuk awal ini kita akan berbicara tentang tanah disini sudah ini ya sudah lubangnya sudah ada semuanya dan kemarin rata-rata di lubang ini juga sudah pernah ditanami maka ada itu dikala sudah pernah ditanami maka ada itu tanah di lubang itu sebagian juga nubisinya mengalami kekurangan atau sudah termakan oleh tanaman sebelumnya mengadai itu yang pertama kita kasih yaitu pengomposan yaitu apa pengomposan berkaitan dengan pemberian nutrisi di awal sebagai dasar akar untuk makan atau pertumbuhan disini kita aplikasi kompos yang mengandung limitasi juga karena apa dengan komposisi tersebut kita bisa memperbaiki dari struktur tanah tersebut yang pertama kita ini akan berbicara tentang kualitas dari tanah tersebut dengan kondisi yang tanah yang subur istilahnya juga nanti disaat benar tersebut kita tanam langsung itu pun juga bisa lebih tumbuh secara lebih normal pada itu kita kemarin dari lubang tanam ini kita kasih kompos sebanyak sekitar 2 sendok makan dan setelah itu kita diamkan selama 3 hingga 7 hari agar nanti lebih siap dimakan atau ditanami benda yang akan kita tanam perlu diketahui juga dengan memberikan kompos itu merupakan bagian dari ini ya perbaikan dari sifat ini pertama adalah sifat kimia karena sifat kimia itu berkaitan dengan apa saja yaitu dengan PH serta kandungan pupuk yang akan dimakan oleh tanaman dengan dikasih kompos yang merupakan pupuk organik yang sudah jadi itu PH relatif juga netral atau lebih tinggi serta bagaimana dikombinasi dengan umid asin juga bagaimana itu berkaitan dengan apa berkaitan dengan nanti termasuk ini ya termasuk memaksimalkan juga nih unsur yang dulu belum termakan oleh tanaman dengan begitu nanti di perakaran juga terlihat lebih gembur dan akar siap untuk menerobos berbagai arah di tanah yang kita persiapkan untuk yang kedua kita akan berbicara tentang ajir untuk budidaya tanaman kacang panjang kita perlu persiapan lebih dini atau lebih awal disini sudah terpasang rapi yaitu ajir sudah lengkap yang dulunya di saat pare kita tidak ada yang kosong karena apa memang sesuai dengan jarak tanamnya yang agak lebar mengada itu disini kita persiapkan ajir sudah merata di berbagai lubang yang sudah ada serta ini teman-teman semuanya kita persiapkan kita pasang tiga tali pertama adalah bawah sekitar ini tingginya yaitu sekitar ini ya setinggi dengkul kalau bukan jawanya lah itu di atas juga bagaimana kita kasih dengan tali yang lebih kuat yaitu berupa tambang kecil dan untuk yang tengah kita kasih yaitu tali bel sama dengan yang paling bawah mengapa kita persiapkan dari awal karena apa kacang panjang sendiri merupakan tanaman dengan tanaman sulur dengan karakteristik cepat bertumbuh atau bergembang maka ada itu dikala nanti kita telat mempersiapkan hal ini nanti biar jadi kita saat perawatan kita keteter kerjaannya terbengkalai sulurnya maka ada itu kita persiapkan sejak dini maka ada itu ini adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan sejak awal untuk yang ketiga kita bicara tentang tadi proses yaitu akan tanaman sebelum tanam tadi kita sampaikan di awal yaitu dikasih kompos kita lubangi dulu kita kasih kompos kita diamkan selama 3-7 hari dan setelah itu kita siap tanami untuk kali ini kita juga akan proses yaitu penugalan penugalan yang nanti akan ditanami ini yang akan kita tanam untuk penugalan nanti juga standar yaitu sekitar 2-3 cm atau maksimal 4 cm agar nanti tidak kedalaman karena kalau terlalu dalam atau terlalu ini terlalu dangkal itu juga nanti kurang pas kalau dalam bisa enggak tumbuh kalau dangkal nanti juga bagaimana kalau kena hujan nanti benihnya juga bisa kelihatan dari atas maka ada itu perlunya pelubangan yang sesuai standar yang pernah kita jalankan ataupun dari pengalaman petani di berbagai tempat oke itu adalah teman-teman semuanya 3 hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan persiapan tanam kacang panjang oke kita ulangi ya teman-teman semuanya kesimpulannya yang pertama kita berkaitan dengan pengomposan sebelum tanam dengan tujuan apa pengomposan yaitu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah seperti itu yang kedua adalah berkaitan dengan persiapan ajar yang kita persiapkan dengan tujuan apa agar nanti saat kita perawatan kita tidak terteter atau terbengkelai pekerjaan yang kita lakukan itu yang ketiga setelah kita persiapkan lahan kita tugas sedalam yaitu sekitar 2-4 cm yang nantinya itu adalah standar yang kita pergunakan di berbagai waktu dan kesempatan yang lain serta berinfo dari pengalaman petani yang lain dan itu merupakan standar yang semoga nanti menjadi acuan untuk sahabat petani semua perlu diingat juga karena kita tanam tabila atau tanam bilang sungada itu nanti dipastikan tanah dalam kondisi lembab agar apa nanti bisa tumbuh benih tersebut dengan optimal oke itu dulu yang bisa kita sampaikan apabila video ini bermanfaat pastikan untuk like share dan komen dan pastikan untuk terus menyimak channel ini semoga agar kita terus berkarya terima kasih salam taniswa Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih